Paling mudah kalau supranatural itu bentuknya adalah eksternal keluar Kalau spiritual itu di dalam proyeksinya Jadi dia lebih cenderung fokus ke dalam dirinya daripada harus bereaksi keluar Artinya gini, kalau misalnya ditatanan meditasi Itu perbedaannya adalah di level-level ini ya Saya pakai analogi ini aja lebih mudah Kurang satu lagi ini Setiap orang itu mengalami transformasi kesadaran Mulai dari fisik, eterik, astral, emosi, mental, spirit, intercredit spirit Akhirnya umur 19 tahun itu Saya merasa jenuh dengan dunia itu Di wilayah itu Akhirnya Pak Made bilang Or, temuin guru besar Namanya itu Raden A.A. Surukasa Beliau dari Al-Mahrum juga beliau warisan Beliau asli Bandung Nah, waktu di sana saya tanya Pak, di sana diajarin apa ke Pak Made? Udah diajarin meditasi gitu katanya Nah, di situ kan karena ada batasan umur ya Harusnya 24 tahun baru bisa Karena nanti akan muncul apa namanya Pendewasaan sebelum waktunya gitu Karena pola-pola pikirnya Nah, bagi saya Oh, berarti ini naik tingkat Berarti saya lebih sakti Karena saya udah jenuh di sini gitu Akhirnya waktu di sana saya ngobrol tuh sama Kang A.A.S. Beliau cerita Gimana hari latihannya Saya cerita Kang, saya dulu bisa gini-gini Tapi kok lama-kelamaan saya jenuh ya Kang Habis itu Kang A.S. cerita Makanya kamu disuruh ke sini Sama Mas Made disuruh gila gitu katanya Saya masih gak nge Nah, setelah meditasi Saya gak ngerasin apa-apa itu Waktu pulang di Februari Itu mulailah kecolek Fenomena-fenomena yang tidak pernah saya alamin Jadi waktu itu awal Saya ngerasa tubuh saya ada dua gitu Jadi saya kedenger sekali tuh Ocehan pikiran Sebetulnya semua ngerasain itu Cuma itu sangat detail sekali Ocehan pikiran ya Pikiran sama benak Iya, iya, iya Jadi setiap saya melakukan apapun hal Itu pasti ada Apa inisiatif dari dia Misalnya waktu itu Saya kan pulang dari kampus Ada uang tuh 20 ribu Terus ada ibu-ibu itu kasihan Terus ini ngeceh nih Tiba-tiba Kasian itu orang belum makan Nah, persis sama yang saya alamin itu Ya, itu Bener Saya cerita ya Terus yang satu bilang gini Gak usahlah ngapain Uangmu tinggal segitu Gitu katanya Terus ini ngeceh lagi Ntar pasti diganti sama Allah Gitu katanya Yaudah lah Saya kasih gitu 20 ribu Jadi ada perdebatan Perdebatan Ya, itulah Itu sebetulnya Transformasi awal Akhirnya saya pulang Ngeceh Tuh kan sekarang kamu gak bisa makan Syukurin gitu Katanya Yang ini Apa, gedengernya cuman Udah nanti pasti bisa makan Kan saya gak bisa Duh Saya ini gak bisa makan gitu Akhirnya saya ngeluh tuh Ngapain tadi saya kasih gitu Itu gejolak batin Itu terus Akhirnya besok Harinya lagi tuh Ada kena kecil ngamen Dirampal Uang saya tinggal 5 ribu Saya gak mau kejebak lagi lah Saya masukin Uang cuman tinggal segini Boro-boro mau dikasih lebih Gitu nantinya gitu Mikir diri sendiri aja dulu gitu Nah, waktu pulang Ini ngeceh Kamu gak kasihan anak itu Anak itu Berapa hari gak makan Coba bayangin tuh Kamu nangis gitu di rumah Nah, itu terus berangsur Kok kayak gini ya tubuh saya ya Kok saya bingung ya gitu Akhirnya mulailah saya ngeliat Setiap orang itu Dengan bendak-bendak mereka masing-masing Jadi Saya dengerin tuh keluhan Di bendak masing-masing Nah, ini yang saya malah gak bisa fokus Saya gak keluar rumah itu Selama Kurang lebih 3 bulan Sangin takutnya saya Karena semua orang itu Mengeluhkan semua deritanya gitu Nah, habis itu Saya cerita tuh sama teman-teman saya Yang ikut berlatih Mereka takut Awal saya dilatih kesakitan Kok masari kok ngomongnya ketahuitan gitu katanya Nah, itu saya gak tau Apa yang saya obrolin Karena saya gak bisa membahasakan itu Dengan bahasa Lebih mudah dipahamin Akhirnya saya sudah sampai Saya telpon tuh Pak Mada Pak, tubuh saya kok jadi dua Ini gimana nih? Gitu Saya gak kuat pak Gitu Saya kayaknya mau mati aja Gitu Paham, paham saya Nah, itulah diri kita yang sejati Gitu Nah, mulai itulah saya masih bingung Pengamat ini apa ya Gitu Terus saya coba amatin terus Saya kuat Apa Kata beliau kan Coba dikerasin zikir di jantung Gitu Saya kerasin tuh zikir di jantung Akhirnya Tiba-tiba saya ngerasa kayak di belakang saya Gitu Kok ini apa ya ini Itu udah mulai tuh Saya kejolak Ini apa maksudnya Dan sebagainya Akhirnya waktu saya di Bandung Gitu Ada 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 Saudara temen yang sakit Dia sudah sekarat Dia cuma bisa Bisa ngobrol tuh pakai tulisan Jadi dia cuma nulis aja gitu Akhirnya saya coba tuh Ngeluarin energi saya Set Set Kenapa gak keluar gitu Saya coba lagi Kok gak keluar ya gitu Nah, tiba-tiba itu Di belakang saya ini kayak ada yang narik Set Gitu Nah, itulah awal saya mengalami fenomen-fenomen yang Sebetulnya saya gak bisa ceritakan Cuma ada tulisan Bismillah Itu saya udah nangis Akhirnya saya cerita Ya Allah ternyata selama ini engkau gitu Melalui saya gitu Cuma gitu Ternyata selama ini saya cuman pinjam Nah, terus lah pengalaman-pengalaman itu terus muncul Nah, setelah saya sembuhnya itu Waktu saya habis dari sini Saya lihat TV Dhamma Dhamma TV Dhamma TV Nah, ketika Apa Si Buddha Apa Guru itu ngobrol Itu persis sekali Sapa yang saya alami Berarti saya harus kesana Setelah saya kesana Saya kan gak tahu itu ya prosedurnya Saya cuman pakai celana pendek Kayak anak muda biasa lah masuk Saya nulis Ternyata gak boleh masuk Karena harus pakai celana rapi Terus habis itu Ada bapak-bapak itu keluar Sini mas gitu Saya dipanggil itu masuk Terus saya suruh duduk Beliau duduk di atas gini Terus itu dia tanya Mau ngapain kesini Saya pengen belajar pak Kata beliau Jangan panggil saya pak Panggil saya bante Jadi kepala sekolah disitu Silahkan kalau mau belajar Saya diizinin itu masuk Waktu saya masuk Itu saya kayak masuk ke alam Yang saya alamin Di alam kosmik Tulisan-tulisannya pun Jadi tulisan gini Kayak tulisan ini Bercerita ke saya Siapa yang nulis Maknanya seperti apa gitu Nah, itulah Saya kayak masuk ke ruangan Yang sangat damai gitu Setelah di akhir Saya cerita Itu di papan Kan ada tulisan papan itu Apa Tentang apa yang Apa yang kamu dapet disini Saya ceritain itu Tentang pengalaman Kesadaran saya gitu Mulai saya melepas Ego dan pikiran saya gitu Nah, setelah saya keluar Tiba-tiba pante itu Manggil saya Mas, masuk Masuklah saya duduk di bawah Terus dia cerita Apa yang kamu alamin Saya cerita pengalaman saya Tiba-tiba pante ini Duduk di bawah saya Sejajar dengan saya Bimbing saya meditasi Itu kan pusing saya udah Jadi dari situ Itu pengalaman Waktu saya ikut CL pertama Ada namanya Cosmic Link Itu yang Diajarkan oleh guru saya Kanga Asrukasa itu Nah, itu fenomena-fenomena Itu yang Jadinya unik Jadi terkadang kita itu Sering berdebat soal bungkus Bukan esensinya Ya, sebentar mas Setelah kemudian Mengalami fase Yang tadinya Pengalaman-pengalaman Yang cukup asik gitu ya Sebelum kemudian Belajar Gila gitu Tadi katanya ya Ya Nah, bukan berarti Terus pengalaman-pengalaman Yang dulu itu Luntur dan hilang kan Iya Jadi harus pinjam Sekarang Gitu ya Jadi Aku pinjam Atas namamu Dan hanya karenamu Dan untukmu Jadi itulah makna Kalau saya Adalami lagi Oh, itu ini makna Bismillahirrahmanirrahim Malah kawal awal aku atailah Lilah ita'ala Gitu Jadi malah saya Belajarnya dari situ Jadi pengalaman-pengalaman itu Jadi saya Gak mungkin bisa nolak Iya, iya Artinya kan Kalau misalnya Ada orang butuh Misalnya kayak Ada orang Sandit apa begitu Kan masih Bisa bantu ya Iya Oke Jadi Bagi saya itu Sesuatu hal yang Jilainnya bagi saya Bagi teman-teman semuanya Ini Cerita mas Ori Ini bener-bener sangat Orisinil Sangat unik Beda dari yang lainnya Suatu yang Gak masuk akal Bisa dirasionalisasikan Terus kemudian Ini mas Mungkin Barangkali Kisah-kisah Atau cerita-cerita Seperti itu Nanti bisa Disampaikan lagi Tapi sebelumnya Saya ingin tahu dulu Kira-kira Kalau dibedakan Antara Spiritual Spiritual dan Supranatural itu Perbedaannya Dimana mas Ori Paling mudah Kalau Supranatural itu Bentuknya adalah Eksternal Keluar Kalau spiritual Itu di dalam Proyeksinya Jadi dia lebih cenderung Fokus ke dalam dirinya Daripada harus Bereaksi keluar Artinya gini Kalau misalnya Di tatanan meditasi Itu perbedaannya adalah Di level-level Ini ya Saya pakai analogi Ini saja Lebih mudah Kurang satu lagi Ini Setiap orang itu Mengalami transformasi Kesadaran Mulai dari fisik Eterik Astral Emosi Mental Spirit Integrated Spirit Di level fisik Ini adalah level kita Di level eterik Astral Sampai emosi Ini levelnya Jin Dia cuma bisa sampai sini Nah kebanyakan Teman-teman itu Terjebak di wilayah ini Setelah naik ke atas Dia gak mau Karena harus di Karena kebanyakan itu Memakai Domblengan Jin ini Karena Jin bisa transformasi Kesini lebih mudah Maka kita kebanyakan Lewat bantuan Jin Nah Jin kalau udah Sampai ke level spirit Dia akan hancur Secara Secara itunya Memang pasti hancur Jadi kalau dia naik level Hancur Makanya dia butuh inang Jadi kalau misalnya Saya lihat orang wirid ya Wirid itu bukan jelek ya Ketika ada tendensi Radikal bebas itu Langsung datang Nah dia nyedot kayak gini Apa yang kita wiridkan Kayak gitu Nah akhirnya ini Dia jadi penalu Nah jadi wirid yang kita olah Itu untuk makanan dia Gitu Nah itulah Diberikanlah kesaktian 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 itu Jadi Definisi awal Saya dulu sakti itu bisa Kebal bacok Bisa hilang Dan sebagainya Saat ini sakti itu Adalah Dalam keadaan Apapun Apapun Saat duduk Berdiri terdiam Harus bersamanya Itu baru sakti Bagi saya 24 jam Harus bersamanya Gitu ya Iya Kan itu serasa Gak mungkin ya Tapi harus dicoba Karena Di level itu pun Steady Steady itu Dimungkinkan Walaupun Kucoloknya kecil Jadi ada istilah Bahwa Dimanapun Aku berada Yang kulihat hanya Wajahmu itu Yang benar Yang memang kayak gitu Fenomenanya juga Kayak gitu Makanya saya Gak akan berdebat Soal keyakinan Toh terusin aja Sampai di Posisi paling Mentok Nanti juga pas Gak akan Kesitu gitu Karena kuncinya Cuman itu Ketuk pintunya Jadi ibarat Ada satu pintu Ada passwordnya Kalau gak pakai Password itu Gak akan mungkin Bisa masuk Jadi silahkan Terusin Karena menurut saya Segala apapun Agama Tuh Keyakinan Itu mengarahkan Dirinya pada Tuhannya Gak ada yang jelek Yang jelek itu Bagaimana cara kita Menangkapnya Karena itu adalah Jalan Itu adalah Alat bantu Agama kan Alat bantu Nah kita sering Menuhankan agama Daripada Tuhan itu sendiri Akhirnya berdebat terus Gak ada hentinya Makanya bangsa kita Itu punya rekod Yang bagus Di wilayah itu Makanya ketika Beberapa Agama yang dibawa Oleh para nabi Itu masuk Tidak ada penolakan Karena esensinya Sama Nah saya itu Sangat sayang Ketika Apa namanya Keluhuran Pengetahuan Luhur kita itu Menjadi dangkal Karena kelemahan Kita untuk Mendiskripsikan itu Terus Ini mas Kalau misalnya Terkadang Ada seseorang Yang memasukkan Apa ya Bangsa-bangsa Jin-jin apa Dimasukkan ke Anak buahnya Semuanya Itu gimana tuh Cara Memasukkannya Jadi kan Logikanya gimana Gini Kayak tadi ya Ini manusia Ini kan ada Medan biofil Ini juga ada Pengalaman saya dulu Yang unik Jadi ini Medan biofil Nah Di perguruan itu Pasti Sesok fisik manusia Ini akan dibuat Stress Dibuat jenuh Kayak dia suruh Latihan fisik Suruh diem Itu jenuh Nah ketika jenuh ini Medan energi Apa Medan astral ini Bisa dimasukkan Lewat tubuhnya Jadi ada amalan-amalan Untuk melubangi Medan biofil Jadi orang yang Kesurupan itu Bisa jadi itu Orang yang lemah Harusnya Karena apa Berlubang Seramed Medan biofil Itu pengalaman saya Itu pernah Saya coba Ada waktu itu Dituban Kan banyak perguruan Saya gak mau nyebut Namanya Waktu itu Saya diajak kumpul Sama teman-teman itu Dia bilangnya Karomahan Oke lah Ayo Nah setelah itu Ada teman saya Yang dulu juga Dia ikut perguruan itu Ketemu saya di Malang ini Dia minta bersihin Biar dia gak pakai kodam Karena katanya Kalau saya keluarin kodam ini Akan terjadi sesuatu Dalam fisik saya Ada lah itu Akhirnya dia minta bersihin Udah saya yang bersihin Nah waktu saya ketemu sama Pendekarnya ini Gurunya yang level atas Dia juga teman saya SD Dia cerita ke saya Oh siap gak kamu Dimasukin gitu Ya silahkan gitu Saya gitu Nah teman saya yang tau Saya waktu Saya bersihin itu bilang Serius kamu mau masukin ori Katanya Kan dia gak tau waktu itu Ya gak apa-apa saya gitu Nah akhirnya dia cari itu Deteksi itu Jin Dia cari Dia ambil lah Pasrah 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 gitu Kata dia Saya diam aja gini Meledak gitu jin di atas saya Jadi jin itu gak bisa mati Dia lebur gitu meledak Nah Nah itu mudah Mengobatin jin daripada manusia Jadi kalau mengobatin jin Cuman gini aja Tarik gini seret Balik lagi dia Makanya saya pun juga Bersilatur Romy baik dengan jin gitu Tapi bukan saya pengikut Iya ya Atau mau di Itu dia Gitu Jadi dulunya saya sering habisin dia Kan jin itu kalau kena energi gini Dintakin gini aja dia lebur Oh gitu Nah makanannya kan energi Nah Setelah itu saya coba Kata dia itu gini Awamu kurang pasrah Or gitu katanya Yaudah gini aja Saya yang masukin gitu Cuman saya gak tanggung jawab Kalau ada apa-apa gitu Akhirnya ada tuh relawan Muridnya Wess aku emas gitu Saya gak tanggung jawab ya gitu Ya gitu Saya gak ini gak nanggung Saya coba tuh kontak satu kerajaan Jin yang dia ikutin Saya masukin ketubuhnya Lep gitu Dia langsung jatuh diridek Dan gak bisa gerak Karena lebutan posisi jinnya di dalam Itu lucu itu Jadi gini-gini Terus Teman saya yang pendekar itu gini Dia tarik nafas Terus gini Sadar Sadar Gak bisa-bisa Saya kunci kan gitu Biarin lah kapok gitu kan Buat saya gitu Akhirnya udah itu Udah sekitar 5 menit Saya kasihan Udah gini caranya gitu Bangun Bangun dia Karena waktu itu Saya pake frekuensi suara Untuk Frekuensi suara Itu kan dia bisa mengandung energi Nah itu saya lapisin Karena itu teori gaung Yang dipake Nabi Suleiman Waktu ngobrol sama Jin Gitu ceritanya Jadi cuman saya Bangun gitu Itu kan lucu Itu pengalaman unik Iya mas Bener-bener Nah setelah itu Saya ceramain Jin tuh levelnya Cuman di level 3 Bodoh kalo kamu masih Pake bantuan Jin Gitu Karena derajat manusia Itu untuk mendekatinya Itu tidak terbatas Kalo sampe di level 3 Jin itu mau naik Ke level 4 Ini pasti lebur Hancur Kecuali roh yang udah Perjanjian ya Itu beda lagi Kayak nyilorokidul Kecuali rohnya Terima kasih telah menonton